Intro Oke guys, jadi ya gue lagi demen banget nih sama lensa yang lagi gue cobain Dan gue mungkin akan show off dulu ngasih liat pisau ini Nah ini ya kalian bisa liat ya, uh tajam sekali gambarnya Bang Erwin Dan ya mungkin nanti gue akan bahas secara terpisah buat lensanya Kalau gak salah sih harusnya ada video unboxingnya juga Gue udah syuting cuma gak tau data yang gak tau belum Tapi disini gue pengen menjelaskan sesuatu yang cukup berbeda di Studio ST Tapi sebelumnya gue akan ingetin kalian dulu kalau kalian doain dengan teknologi Atau hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif Gak perlu ragu, langsung subscribe dan aktifin tombol notifikasinya Biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita Jadi kalian akan dapet update-update yang gue rasa sangat bermanfaat Kalau kalian doain dengan kedua hal tersebut Teknologi dan produksi konten kreatif Dan kali ini gue pengen mendemokan proses pembegronan Aduh pembegronan Maksudnya pokoknya sistem background di studio utama ST Media Nah kalian bisa liat nih gue belakang pake warna biru ya Dimana gue pengen syuting, unboxing Cuman karena barangnya cukup hot, cukup panas Gue rasa kurang enak dengan background warna biru seperti ini Gue bisa liat layar kesini ya, jadi kalau mata gue lagi gini Pindah, nah berarti gue lagi ngeliat layar ya gitu kan Biasa kayak vlogger-vlogger Cuman balik lagi, gue kayak kurang serk aja dengan backgroundnya So mungkin enaknya kita ubah kali ya Oke Google, kayaknya backgroundnya agak kurang enak nih Warna biru, terlalu santai gitu ya Gue pengen yang agak sedikit garang Agak sedikit panas, kira-kira kayak gimana Warna oranye aja Boleh tuh, kayaknya asik tuh warnanya Oke boleh, coba langsung diganti backgroundnya ke warna oranye Biar ala-ala Peter McKinnon Google? Itu apa Google? Maaf bos Oke jadi, ada sesuatu yang terjadi dan ya Sebenarnya tidak sehebat itu Studio ST Jadi, boleh menunjukkan dirimu Skopitro Udah cukup soal backgroundnya Sekarang lo pegangin kamera gue Oke jadi, tadi adalah demo yang agak gagal sebenarnya ya Karena ada suatu tragedi yang nanti akan gue jelasin Cuman sekarang gue akan kasih liat dulu nih Bentukan setup kita tuh kayak apa Kalian bisa liat di belakang sini Kita menggunakan 4 jenis background Banyak banget di Instagram gue yang nanya Bang, backgroundnya apa? Jenisnya apa? Namanya apa? Beli di mana? Nah, di video ini gue akan jelasin Oke, jadi ini adalah paper background Kalau misalkan kalian pegang Ini adalah background kertas Dengan berbagai pilihan warna Nah, di sini gue punya 4 slot Jadi, gue memilih warna oranye Hijau Biru Dan juga hitam Ya, penentuan pilihan warna tersebut Balik lagi ke kebutuhan kalian sebenarnya Kenapa kita ada warna hijau Buat kalau mau ala-ala green screen Lalu ada warna hitam juga Yang gue rasa orang agak jarang milih warna hitam Karena kurang bisa diterangin gitu Tapi ya Atau banyak ya sebenarnya Karena dasar fotografi kan low key gitu kan Bagus ya sebenarnya Tapi ya Sudah, ini adalah kertas Lalu untuk penahannya di tembok Kita pakai background chain holder Jadi, kalian kalau searching itu namanya sebenarnya Background chain Background holder Background roller Itu bisa semua kalian buat searching di toko online Dan modelnya itu dia dikaitin Mungkin gue akan kasih lihat Di atas meja sini Nah, ini adalah punya yang lamanya Nah, ini bentuk holdernya kurang lebih seperti ini Cuman sebelumnya kita pakai ini Dan dia butuh light stand Light stand yang kuat Yang apa ya bahasanya Heavy duty Karena dia akan berat banget Cuman sekarang kita pakai yang isi 4 Dan nggak pakai light stand Kita bor ke tembok Jadi lebih enak aja gitu Lebih fleksibel Dan nggak makan tempat Karena kan kalau pakai stand Ada 3 kaki ya Yang bakal nyebar Dan itu makan tempat banget Cuma untuk 2 background So, sekarang kita udah pindah ke background yang ditempel tembok Jadi, kurang lebih kayak gini Jadi, background kalian kayak gini Tapi, proses pemasangannya itu Menggunakan Maksudnya untuk si backgroundnya ya Menggunakan rollernya kayak gini Ini agak lucu sih sebenarnya Mungkin gue akan jelasin sebisa mungkin Tapi mungkin Kalian nggak langsung paham Tapi gue yakin ini harusnya gampang sih Nah, anak kecil juga harusnya ngerti Jadi, backgroundnya Itu dia di dalamnya punya tulang Jadi, kalian nggak perlu beli batang panjang Untuk memasang backgroundnya Karena di dalamnya dia udah ada kayak tulangnya gitu Udah ada pipa Buat menahan si kertas ini Tempat si kertas ini digulung gitu Udah ada bar panjang Tengahnya bolong Pipa gue nyebutnya Dan itu nanti kita masukin Pakai ini Kita kunci Jadi, kita Untuk rollernya Kalian cuma dapet kayak gini Jadi, kalian jangan heran gitu Karena pipanya yang panjang itu udah dari backgroundnya Kalian tinggal masukin Lalu dikencengin Dia kalau dikencengin Ininya akan mekar nih Ininya akan mekar Mungkin Kita kasih lihat kali Ska Ininya akan mekar Dan dia akan ngunci Di sini Kelihatan ya Nah, itu kalau misalkan udah mekar banget gitu kan Seukuran si tulang yang dalamnya Dia akan ngunci Jadi, kalau misalkan si ininya muter Backgroundnya ikutan muter Nah, dia modelnya sepasang Kayak gini Jadi, sudut sana dan sudut sananya gitu kan Lalu, ada satu bagian yang bentuknya kayak gini Ini untuk pemasangan si rantainya Tuh, ada di sana Nanti kita akan praktekin juga Buat rantainya Dan dia udah ada dudukan Kalau misalkan kalian pakai bar kayak gini nih Cerk gitu Masangnya tuh jadi easy banget sebenernya Secara sistem easy Cuman, secara bobot Agak melelahkan gitu kan Apalagi kalau kayak gue Masang di atas tuh Kita harus pakai tangga Pakai meja gitu kan Untuk memastikan Terpasang dengan aman juga Nah, tadi Ketika lagi praktek Itu kan ada hal yang gagal gitu ya Ada suara Kalau kalian denger Jeder gitu Gede banget Jadi Sistem rantainya ini Dia punya pemberat Nah, ini pemberat yang lama nih Ini rantai yang lama Rantainya ini plastik Tapi somehow Sebenernya cukup kuat Tadi mungkin ada Ada Oh, tadi yang rusak tuh ininya ya Si Oh, nggak tau deh Pokoknya tadi copot aja gitu ya Memang barangnya Cukup murah juga Nanti gue akan sebutin harganya Tapi yang jelas Kita kasih lihat dulu Dia pakai sistem pemberat kayak gini Dan ini nih plastik Dan ini Bisa dirakit gampang banget Kalau misalkan kita geser nih Udah Copot Dan kita bisa Pasang lagi Kayak gini Asal disesuaikan aja Tep Balikin bentuknya Dan dia udah kepasang lagi Jadi bener-bener easy banget Buat setup ya Tinggal kalian perlu agak Sedikit lebih teliti aja Dan tadi Yang rusak ini nih Pemberatnya Kayaknya gara-gara jatuh juga sih Dia lepas gini ya Gue rasa sih yang putus rantainya Nih sebenernya kayak gini doang Tinggal pasang Dan kita akan sekalian Benerin si rantainya ini Ayo sini Nah ini dia Rantainya yang putus ya Yang berwarna kuning Dan Tadi Gue udah bilang Buat pasangnya dia gampang banget Nah Tapi sebelumnya kita masukin dulu Si bebannya ini Jadi dia kayak gini So ini biar ngerapihin aja sih Biar rantai kalian gak belibet-belibet Karena Jenis rantai ini Kalau udah belibet tuh Males banget Beresinnya guys Asli Lalu Ini pasang tinggal gini doang nih Tinggal lepasin Tep Masuk Tep Tep Udah Sekarang Kita praktekin Ini buat narik Ini buat nurunin Sama ya kayaknya semua Ini buat nurunin yang biru Nah Ini agak-agak berat sebenernya Memang rantainya sendiri Gue sebenernya cukup salut Karena dia plastik Tapi cukup kuat ya Mekanismenya Cuman tadi putus Tetep Karena ada Ya ini kan Low budget lah gitu Diusahakan jangan Kebanyakan ya Gulungnya Karena nanti dia muter-muter gitu Di atas Dan Yaudah sistemnya kayak gini Ini kita punya 4 background 4 rantai Semuanya bisa dikendalikan lewat sini Dan ini yang dari tadi Dikendalikan sama Scopitro Dengan suara yang cukup menarik ya Dan Mungkin Waktunya gue menjelaskan harganya Nah buat harga sendiri Ini kalo kalian kepo Gue belinya di daerah pasar baru Di MLM Photo Mungkin gue kasih linknya juga di deskripsi Sebenernya kalian bisa cari di berbagai toko manapun sih Cuman Belakangan Memang gue gak menemukan toko Yang menjual Komplit set Yang gue butuhkan Jadi gue belinya di MLM Photo Dan beli langsung Langsung Si background Dan juga Holdernya Kalian bisa cek Di Tokopedia Atau di toko-toko Kamera online Yang mungkin memang menjualnya Jadi kalian bisa beli dimanapun Sebenernya cuman Ya gue Beli disana Jadi Itu buat catatan aja Dan mungkin bisa jadi patokan harga Sebenernya Harga yang akan gue sebutin disini Termasuk cukup murah Jadi kalau kalian nemu toko yang harganya lebih murah Itu kalian hoki Dan kalau kalian nemu yang harganya agak lebih tinggi Itu normal Karena memang disini gue gak tau ya Dia sistemnya kayak gimana Mungkin karena tokonya juga gak terlalu dibikin mewah Apa segala macem Makanya dia barangnya bisa agak murah gitu kan Nah Untuk background kertasnya Satu gulung Dia Harganya sekitar 970 ribu 975 ribu Satu warna Satu warna Satu gulung Dan ukurannya adalah 2,7 meter Kali 11 meter Jadi untuk gulungannya nih 11 meter Kalau misalkan kalian Misalkan nih Gue juga dulu sering Jendela nih kayak Hordingnya kan suka ilang gitu ya Bukan suka ilang Suka copot Dan butuh gelap Gitu di studio kita Gue biasanya gunting ini Gunting Srep Background Taruh buat itu Dan Kita tetep bisa Turunin lagi Karena dia ada 11 meter tuh Gulungannya Jadi kita bisa pake lagi Cuman Kemarin sih kita pake yang hitam Ape abis ya sih kayaknya Jadi 11 meter kita abisin Karena kan itu sebenernya dari jaman dulu juga Dari ST masih di apartemen Dan ini kita beli lagi Kemarin 970 ribu lagi Dan itu kalian akumulasi aja Backgroundnya satunya 970 ribu Atau 975 Pokoknya sekitar itu Anggaplah sejuta 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 4 juta Untuk backgroundnya Tapi Tenang dulu Itu menurut gue Sangat low budget Untuk home production ya Karena dulu gue berpikir Buat memiliki sebuah studio tuh Modalnya gede banget Dan ribet banget Lalu untuk standnya sendiri Ternyata Ini juga di dia Harganya cukup Affordable Menurut gue Untuk yang isi 4 begini Harganya cuman 900 ribuan juga Holdernya 900 berapa ribu gitu Mungkin nanti gue kasih text Untuk konfirmasi lebih jelasnya Tapi sekitar 900 ribuan Dan dapet yang 4 holder gitu 4 slot gitu Untuk hook holder Si backgroundnya Dan itu menurut gue Sangat Sangat Reasonable gitu Harganya Cuman memang Agak ribetnya Kita harus bor ke tembok Itu kan Berbeda dengan yang Tipe ini Kemaren Kalo ini kan dia Di ini di light stand Jadi disini sebenernya Kalian tetep punya pilihan Kalo kalian pengen Pake light stand Gak mau ngerusak tembok Ada Pilihannya Tinggal pilih yang Hooknya pake light stand Tapi kalo gue pribadi Sekarang udah lebih enak Kita gantung di tembok Dan kalian bisa liat nih Udah kayak studio proper banget Di harga ya kurang lebih 5 juta itu tadi Bahkan sebenernya Gue sempet keracunan Awalnya tuh gue liat Ada holder yang isi 4 Motor Jadi gue bisa pake remote Terrrr Naikin Turunin Cuma Secara investment tuh Sebenernya Buat gulung-gulung Kan STF muda-muda ya Masih bisa gitu Sebenernya memang Kalo gue beli yang motor tuh Cuma Mewah aja gitu Rasa Apa ya namanya Nafsu Sangat make sense 900 ribu Udah pengaturan sama Kalian tinggal pake tangan aja Bedanya gitu kan Dan Secara fungsional Berfungsi dengan sangat baik Kalian bisa liat Dan ini jadi studio yang sangat proper Dengan background seperti itu Dan ya Itu aja sih Buat Ih gila sih Memanfaatkan stabilisasi Bagus gak tuh tadi gerakannya Silahkan kalian komen Dan ya paling itu aja Buat video kali ini Kalo misalkan masih ada Pertanyaan Yang kalian belum kejawab Seputar background ini Atau Seputar apapun Silahkan kalian ditaruh aja Di kolom komentar Gak masalah Dan kalo misalkan ada koreksi Saran juga kalian Taruh semuanya di kolom komentar Karena kita selalu mendengarkan Dan kita selalu improving Konten-konten kita Lalu seperti biasa juga Jangan lupa buat like video ini Kalo kalian suka Share ke temen-temen kalian Yang mungkin tertarik Dan pastinya subscribe Ke channel SM Media Untuk men-support kami terus Pemberi konten yang lebih berkualitas Dan bermanfaat Masa mendatang Gue Erwin Di belakang kamera Adaska Dan jangan lupa Berkar ya